Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman, kali ini saya akan membagikan cara menghilangkan password layar pada laptop yang menggunakan Windows 11 Baiklah guys, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke tutorialnya Pertama-tama kita klik start Windows Kemudian kita pilih menu setting Setelah itu kita pilih menu akun Kemudian pilih your info Oke selanjutnya disini kita pilih sign in with local akun instead Kemudian klik next Disini kita masukkan dulu pin yang pertama guys Kemudian klik ok Kemudian kita bisa mengganti username nya guys Dan untuk password nya kita kosongkan saja guys Setelah itu tekan next Kemudian klik shake out and finish Oke guys, dan sekarang untuk password nya sudah hilang ya guys Jadi kita tidak perlu lagi memasukkan password setiap Kita membuka laptop nya guys Oke guys, demikian videonya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya